Pasca Hari Raya Idul Fitri, 1444 Hijriah, kunjungan ke obyek wisata pantai Sunrise Land Lombok masih terpantau sepi. Gelaran pesta pantai yang menerapkan tiket masuk tinggi menjadi salah satu penyebab sepinya pengunjung. Pesta pantai yang dilaksanakan di pantai Labuhan Haji cukup berdampak bagi pengelola wisata pantai yang ada di sekitar wilayah Labuhan Haji. Pasalnya gelaran pesta pantai tersebut menerapkan sistem penarikan tiket di semua akses masuk pantai Labuhan Haji yang menyebabkan pengunjung pantai di area Labuhan Haji mulai berkurang. Penarikan tiket masuk di pantai Labuhan Haji sebesar 7.000 per orang menyebabkan banyak wisatawan memilih untuk berwisata di pantai yang lain. Pengelola wisata pantai Sunrise Land Lombok, Kori Bayi Naturrosi menyampaikan kunjungan wisatawan pada momen libur lebaran kali ini sangat berkurang. Padahal pihak pengelola memprediksi tingkat kunjungan usai lebaran akan membeludak. Penarikan tiket masuk di tengah jalan disinyalir menjadi penyebab minat wisatawan berkurang. Untuk mengatasi permasalahan ini, pihak pengelola pantai tidak menerapkan pembayaran tiket masuk, namun hanya membayar parkir saja. Dari data kendaraan pengunjung mulai dari pagi hingga sore hari, kunjungan di pantai Sunrise Land Lombok hanya 200 kendaraan. Jumlah kunjungan sebetulnya kalau kita bandingkan dia dengan misalnya pas tahun baru atau pas idul adha gitu. Termasuk ini jumlah kunjungan kita sangat menurun drastis. Nah padahal kita sebelumnya itu malah membayangkan kunjungannya akan sangat membeludak. Tapi ya begitulah kondisinya, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Dampak dan penurunan ini sebetulnya ya sangat logis sih. Misalnya kayak adanya pencegatan di jalan raya gitu. Artinya kan pengunjung itu dia terbebani dua kali gitu pembayaran. Meskipun kami di sini tidak menarik tiket masuk, tapi kami hanya menerapkan parkir kendaraan saja yang dihitung kendaraan bukan orangnya. Kalau kita lihat dari data sendiri berapa sih kunjungan khusus ke pantai? Kalau dari data, misalnya karena kami menggunakan kendaraan, tiket yang habis itu hanya dua bandel. Artinya satu bandel itu seratu, berarti cuma 200 lah. Isnaini, Alif RG, Selaparang TV, melaporkan.